Selamat siang kawan-kawanku semuanya ya bro ya Oke, di kesempatan kali ini kita akan sedikit berbagi tips ya Ngakalin sensor TPS Jadi motor ini Vario 125 yang sudah LED ya Nah ini ada di gangguan RPM atasan Jadi ketika motor ini jalan Seketika itu, dan itu terjadi kadang-kadang ya Ketika lampu indikator di panel itu hidup Motor ini seketika akan merebet dan hilang tenaga Gitu ya bro ya Nah, nanti akan coba kita periksa Ini kita percepat pembukaannya Kita periksa, kita rasakan Nanti coba kita akan sedikit berbagi Untuk rasanya seperti ini ya Perhatikan untuk RPM-nya Nanti akan kita analisa di mana titiknya ya Ketika lampu ini hidup, lampu injeksi ini hidup Itu motornya hilang tenaga kemudian berbit Perhatikan untuk putaran jarumnya di RPM nanti ya Oke, langsung Sekarang kita hidupin Oke, sekarang kita gas ya Terima kasih telah menonton! Oke, seperti itu ya bro ya Penyakit-penyakit metiknya Kemudian kemudian hilang Kemudian gas lagi Malah drop, turun sedikit Enak lagi Jadi Untuk RPM-nya putus-putus Gas form malah turun Iya toh, lepas sedikit naik Itu biasanya ada gangguan di sensor TPS-nya Seketika itu Lampu indikator itu hidup Itu ya dalam perjalanan Itu yang dikeluarkan oleh video Nah, nanti kita akan periksa daripada sensor TPS-nya Nanti kita pakai manualan ya Nanti Coba kita akalin Karena orangnya minta Kita akalin ya Lata sensor TPS ada di sini Nah, di sini ya Oke, matiin Oke, jadi tugas dan fungsi sensor TPS itu adalah memberikan laporan Berapa derajat bukaan gas Dari throttle-nya yang diinteraksikan oleh si pengendara Jadi ketika si pengendara menarik tuasnya penuh Sensor TPS ini sudah tidak ngontrol lagi untuk nilai angkanya Jadi grafiknya turun Lepas sedikit naik lagi Gas form drop lagi gitu ya Nah, nanti kita akan coba ngakalin daripada sensor ini Kita tidak buka sensor TPS-nya Tidak kita ganjel dari dalam sensor TPS-nya Tapi kita main cepat dari luaran gitu ya bro ya Oke Coba akan kita periksa dulu Ini pakai ini ya Alat tes TPS Ini soketnya Ini kita lepas soketnya Posisi mati kontak ya Ini tidak kita kontak Atau kontak kita cabut Coba kita lihat kinerjanya Kita di sini pakai tool ya Tool TPS Apakah betul Dia itu untuk RPM turun dari TPS-nya Kita masukin sini Ya Kemudian kita kontak di sini Ya, di sini ya Di sini punya tombol Tombolnya kita aktifkan Perhatikan angka dan lampu indikator Ya Kenapa motor ini kita tarik tuas gas penuh Malah berbat Kemudian gantung Apakah sensor sudah mulai menurun Kemudian hilang angka grafik atasnya Oke, kita lihat Kita putar nih ya Tangannya kita putar Oke, perhatikan Angka 1 sudah berjalan 1,3 Untuk voltasenya Lampu TPS sudah mulai hidup 2,15 volt Hidup terang 2,3 volt 2,5 Terus naik Terus naik 2,2,2 Iya Apakah Angka ini terus naik Batas maksimal 4,0 ya Oke Apakah dia naik Gimana untuk Tingkat naiknya Ini belum putus ya Angka belum putus Lampu belum redup Kita tarik lagi Nah Kita tarik penuh Malah dia turun ke Angka 2 Tulang ya 0,1 Tarik lagi 2,3 Habis 3 itu 4 ya bro ya Semakin tinggi nilai Maka lampunya semakin terang Ini 3 Kita tarik lagi penuh Kita gaspol Gaspol malah drop RPM turun Dari 100 Terus langsung drop ke 80 Karena untuk sensor TPS itu Tidak bisa Ketinggian Dan tidak bisa terlalu rendah Ketika Dia ketinggian Itu maka Yang akan muncul DTC Kemudian terlalu rendah DTC Ini terlalu rendah Bagian atas Ini kita lepas sedikit Terang lagi Nah jadi ketika Mesin hidup Penuh Nah disinilah dia Kehilangan Perform Kehilangan tenaga Gas kita turunkan sedikit Dia naik lagi Nah untuk itu Nanti kita akan memberikan Solusi hemat Kalau ibaratnya kita Bendananya menipis Tanpa buka Daripada sensor TPS Disini Kita main banjil Daripada tuas yang ada disini Oke Jadi Tuasnya itu akan kita batasi Gini ya Gas kita tarik Nah Ketika gas ini kita tarik penuh Sudah nempel kesini Itu maka dia hilang tenaga Atau hilang angka Grafiknya turun Berarti logikanya Di bagian TPS nya itu Sudah longgar ya Bagian sisi dalamnya Kita tidak membuka TPS nya Dan tidak kita ganjil Dari bagian dalam TPS Tapi nanti kita coba Main cepat Main luar ya Nah Jadi nanti kita ambil selahnya Karena kalau Ini gas kita tarik penuh Dia nempel ke tuas throttle nya Dia akan hilang Angka Ya Hilang perform Ya tau Nanti Ketika gas ini kita lepas sedikit Dia akan naik lagi Nah berarti akan kita Ambil solusi sistem pengganjilan Dari luar Supaya tuas ini Tidak langsung mentok kesana Karena untuk potensiunya Itu sudah mulai bermasalah ya Sudah ngelonggar Oke Alatnya Akan kita siapkan ya Nah alatnya yang akan kita siapkan Yaitu selang Selang minyak itu ya Selang minyak Tapi jangan yang lentur-lentur ya Kemudian talitis Kemudian lidi Lidi Biting Biting sapu Atau kalau ada penggaris Boleh Ada meteran Boleh ini pakai lidi aja Yang sangat sederhana Kemudian untuk pengganjilan Bisa kita gunakan pelor Bekasan ya Atau baut yang pendek Kemudian kita tetes Nanti lemcina sedikit Oke kita ukur dulu Untuk pengganjilannya Karena disitu Dari 0, 1, 2, 3 Seharusnya 4 Tapi hilang 0, 1, 2, 3 Ketika 3 naik Itu putus Jadi nanti kita ambil grafiknya Pemotong pengganjilannya Di angka 3 Ke atas akan kita ukur Seberapa derajatnya Kemudian nanti Pemotongan selang Secukupnya Sesuai dengan Derajatnya dia Oke Kita ukur dulu ya Pakai lidi Perhatikan tuas disini mas Ini loh Tuasnya ini loh Nah ini Tuasnya ini Perhatikan Iya Naik Naik Satu sudah naik Dua naik Iya Tiga naik Habis tiga empat ya Tapi drop Oke langsung saja Kita ukur dulu Untuk posisinya dia Dimana titik dropnya Titik dropnya disini ya Dua Set kita kurangi Set Kita ambil nilai tertinggi Biar tenaganya tidak Begitu drop banget Tapi Sekali lagi Pengganjilan ini Tidak direkomendasikan ya Lebih baiknya diganti Cuman kan ini Permintaan dan daruratan Jadi dipakai dulu Nyari barangnya juga Setoknya kosong ya Habis Jadi Yang penting jalan dulu Katanya ya sudah Jadi nanti Untuk tenaga Itu mangkas 10% Hilang tenaga Ya tak Kita pangkas dulu disini Jadi ambil tertinggi disini Kita ukur Antara jarak Daripada Dinding ini Kita ukur Kurang lebih Batasnya Satu sentian Kita ambil Kita potong lidinya Satu senti Terus Ya Kurang lebih Pemotongan selang kita Nanti segini Supaya dia Ketika tuas kita tarik Tidak Langsung naik ke atas Karena Sensornya sudah bermasalah Kalau sampai naik ke atas Itu hilang angkanya Jadi kita portal Kita ambil titik Angka tertinggi Yaitu berada di angka 3 koma Kita pindah ke alatnya Oke Ini alatnya ya Sederhana Yang Tadi sudah kita ukur Segini Kita ambil selang secukupnya Kemudian akan kita potong Nah segini Nah Kemudian sisi atas selang Ini kita kasih pentokan Biar dia Kalau Natap di Koinnya itu Tidak Tidak empuk Kalau empuk Dia akan Kurangi nilai juga Basing disini Mau kasih baut Atau pelor Gotri bekas Ini pakai gotri bekas saja Ambil gotri secukupnya Set Biar dia kalau natap Gini tidak mentelung Gitu Kemudian kita Tetes lim Tetes lim sini Biar pelor ini Lebih rekat ya Tunggu sampai dia kering Mas bro Kena lem Sudah tahu Sudah jadi Untuk pengukurannya Seperti ini Oke Kemudian aja Talitisnya Akan kita talikan Di bawahnya Supaya tidak lepas Ya Langsung saja Kita naik ke sana Kita pasang ini Nah Ini Kita masukin ke sini Iya Masukin sini Oke Kita masukin ke situ Sampai plug Nah Sudah ya Sudah plug Nah Kemudian kita talitis Ujungnya sini Biar tidak lepas Angkat Digas lagi Digas Digas Iya Jadi Antisipasi ya Biar tidak lepas Si selang ini Kita talitis Atau boleh Ditambah lem Juga boleh Gitu ya Sudah selesai Kemudian salitis Kita potong Iya Oke Sudah kita Ganjel ya bro ya Sudah kita ganjel Sudah kita pangkas Angkanya Karena angka yang bermasalah 3 ke atas Jadi yang bisa kita ganjel Batas maksimal 3 koma Karena kalau kita Buat ke atas Dia tidak bisa Gitu kan Dia ngeblank Oke Kita Coba mainkan di sini ya Ini soket yang lama Tidak bisa kunci kontak Di sini kan sudah ada tombol Coba kita gas Kita gas di sini Ya Perhatikan Untuk angka dan lampu Ini sudah kita portal ya 0,6 1 Lampu sudah terang 2 Lampu sudah terang 2,2 3,0 3,0 3,1 Kita tarik kencang Tarik lagi Tekan lagi Tekan lagi Sudah tidak drop lagi Oke ya Tapi pengganjilan ini Akan mengurangi Nilai daripada Tenaga ya Karena tenaga Atasnya kita pangkas Bro Dia sudah tidak mampu lagi Untuk nahan atasnya Gitu ya Jadi kita buat portal itu Untuk mengurangi angka Yang terjadi masalah Di bagian atas Ini emergensi Oke setelah ini Akan kita coba Kita coba dulu Matikan Pasang lagi TPS nya Soketnya di bawah Bro Kalau yang atas Ini Sensor ACP Kita tidak buka-buka Kesini ya Oke Selesai Sudah ya Sudah kita ganjil Posisinya disini Ini penganjilan Disini Jadi sekali lagi Pengganjilan ini Hanya emergensi Sifat sementara Ya bro Nanti kalau ada dana Langsung digantikan ATP nya Disini Pakai cara cepat Tidak bongkar Di bagian dalam Kita coba Perhatikan Indikator nya Terima kasih Hasilnya efektif bro Ini malah bisa Melaju Stabil ini bro 110 km per jam Tenang Dianggak tersebut Tidak turun Kalau tadinya Belum dilakukan Pengakalan 100 km per jam Turun Turun Gitu ya bro Disitulah terjadi Tetis Oke Setelah itu Akan kita atur Stasionernya Disini ya Kalau kita kencangkan Berarti Ngecilin RPM Kita kendorkan Becehin RPM Kalau gak ada alat Ambil putaran tertentu ya Pakai perasaan Nah Segini aja Kisaran diangka 1500 sampai 1600 RPM Oke Sudah cukup Tidak enakan Jauh Lebih enak Dibanding Dengan yang tadi Sakit Tidak dilakukan Pergantian Cuman Proses pengakalan Ambil sisi cepat Penggantian dari luar Tidak kita Bungkat TV nya Sekali lagi Ini tidak Rekomendasi Resmi Lebih baik Untuk ke depan Kita ganti Artinya Sekali lagi Ini hanya Emergensi Pengambilan Titik masalah Dengan cepat Dari luar Tanpa Model yang Begitu banyak Oke Terus lagi 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 Mudah-mudahan informasi Pengganjilan Sensor TPS ini Khususus untuk Alhonda Alhonda Matic BB Itu sering Itu kejadian Kayak gitu Atasnya hilang Bisa bermanfaat Untuk teman-teman Semuanya Dan terima kasih Sudah menonton Dan support Video kami Dan saya Iri Selamat siang Dan sampai ketemu Di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya